Intro Selamat pagi Pembesar, di tengah proses kampanye pemilu 2024 yang semakin menghangat DPR RI melalui rapat paripurna mengegolkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR yang membuat banyak pihak kesengat Rancangan belet ini dibuat sebagai konsekuensi bakal diimplementasikannya Undang-Undang Ibu Kota Negara terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara Pasal 10 ayat 2 draft rancangan Undang-Undang itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD Pemirsa Inilah Editorial Media Indonesia yang disiari ini Jumat 8 Desember 2023 dengan tema Stop Begal Demokrasi bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat dipilih atau ditunjuk untuk duduk di sini? itu tidak terkait ya kita akan bicara soal begal demokrasi ini Kang Ade tapi sebelum kita bahas itu pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini kita melihat berita yang pertama di halaman 2 ini terkait dengan kehidupan masyarakat ya Kang Ade ini sesuatu yang menggentarkan kita juga saya berharap bahwa itu hanya satu peristiwa ya tapi ada orang bilang jangan-jangan ini gambaran dari kondisi umum beritanya mengatakan periksa faktor kejiwaan pelaku ini terkait dengan pembunuhan ya Kang Ade? ya betul ini kasus pembunuhan terhadap 4 anak ya yang juga dilakukan oleh orang tuanya oleh ayahnya ayahnya sendiri ya ayahnya sendiri dan sebelumnya terjadi KDRT si ayahnya ini kepada ibunya suami sudah ada kasus KDRT dan kemudian ketika si ibunya ini dirawat di rumah sakit kemudian 4 anaknya itu diduga ya diduga dibunuh oleh bapaknya dan ini tentu saja sangat-sangat membuat kita miris ya dalam rumah tangga sampai seperti itu dan ini tentu saja pakar-pakar yang kita wawancari melihat bahwa ini mesti ada penanganan secara komprehensif jadi jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti ini terjadi lagi jadi perlu penanganan yang lebih maksimal ya dari para pihak dan yang miris lagi ini kalau kita lihat lagi kasus-kasus kekerasan pada anak ini trennya sangat-sangat terus-terus bertambah ya meningkat ya jadi 1 Januari sampai Desember 2023 yaitu 7 Desember tingkat kekerasan pada anak laki-laki itu 15 ribu kemudian anak perempuan 22 ribu dan ini saya kira perlu upaya yang lebih serius lagi dari pemerintah kalau saya tidak tahu berhubungan apa tidak tapi saya jadi teringat pernyataan Menteri Kesehatan Gangadai beberapa waktu yang lalu bahwa katanya 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan itu kalau memang benar kan berbahaya sekali ya maksud saya kalau kemudian dengan keadaan yang terjadi di kehidupannya tekanan ekonomi kemudian juga keguyupan mungkin yang sudah mulai berkurang karena diberita dikatakan para tetangga mengatakan diduga pelaku dan istrinya itu jarang bersosialisasi artinya kan bahwa kalaupun kita sudah mulai membangun ekonomi kita tapi kalau kehidupan sosial kita kepedulian kita satu sama lain menurun ya bahaya juga ya Gangadai saya kira kohesi sosial masyarakat harus dibangun ya dengan berbagai cara ya jadi bagaimana keguyupan di sekitar kita itu hidup berdampingan secara damai hangat dengan tetangga itu saya kira sesuatu hal yang muntlak yang harus kita lakukan ya baik dan bagi kita yang masih sehat secara kejiwaan ya kita bantu juga menyehatkan mungkin relasi kita yang sudah mulai terganggu begitu ya Gangadai kita tinggalkan berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 5 dari kolom megapolitan ini terkait dengan kasus Firly Bahuri ketua KPK nonaktif berita ini mengatakan keputusan penyidik lukai rasa keadilan maksudnya keputusan yang seperti apa Gangadai? ya ini sampai hari ini sudah setelah beberapa kali menjalin pemeriksaan mantan ketua KPK ya ketua KP nonaktif Firly Bahuri dan terakhir dua pemeriksaan sebagai tersangka ini tidak dilakukan penahanan ya oleh penyidik dari Polda Metro Jaya nah ini banyak beragam komentar dari masyarakat seharusnya dalam prinsip negara hukum di mana basisnya adalah equality before the law asas kesetaraan kesamaan dalam hukum maka harusnya penyidik aparatur hukum melakukan penyetaraan ya artinya ketika sudah tersangka apalagi kasusnya sudah terang-menerang ya dugaan gratifikasi itu 7,4 miliar ya diketahui oleh penyidik Polda harusnya dilakukan penahanan seperti itu karena juga sudah dicegah ke luar negeri kan? iya sudah dicegah ke luar negeri jadi kita tidak tahu ini ada bagaining apa mudah-mudahan ada bagaining tapi penjelasan dari Polda Metro Jaya adalah bahwa ditahan atur tidanya itu adalah kewenangan penyidik penyidiknya yang lebih tahu dan memang betul memang ada bunyi seperti itu tapi kalau kita lihat dari yang seringkali terjadi ketika sudah tersangka harus dilakukan penahanan kan begitu kalau kasus-kasus korupsi ya iya karena di kasus yang sama yang diduga Firly Bahuri terlibat kan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo malah bukan hanya ditahan dijemput kan? iya dijemput yang tadinya besoknya katanya mau datang hari ininya satu hari sebelumnya langsung dijemput ya kok beda perlakuannya begitu ya di kasus itu aja deh betul ya sudah kita percayakan ke Polda Metro Jaya cukup aneh juga memang langkah dari Polda nih yang terkesan ragu-ragu untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri kita tekankan bahwa kita percaya kepada Polda Metro Jaya tapi juga Polda Metro Jaya tidak boleh merasa kepercayaan masyarakat ini tanpa harus pembuktian ya mereka harus bekerja dengan lebih giat lagi iya saya kira kalau pemberlakuan terhadap Firly Bahuri berdasarkan asas kesamaan dalam hukum ini sama juga dengan seperti kado ya kado ulang tahun anti korupsi ya sedutnya tanggal tanggal 9 Desember oh begitu jadi betul-betul saya kira momentum bagaimana hukum di Indonesia ini harus betul-betul ditegak ya tegak lurus pada berbagai perundang-undangan sekarang tanggal 8 kan ya saya rasa mungkin menunggu besok bertempatan dengan tanggal 9 baru kemudian ada tindakan itu tapi kita tunggu saja Kang Adi dan Pemirsa kita tinggalkan dulu berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 2 ini terkait dengan konflik Israel dan Gaza di Hamas di Gaza Dewan Keamanan PBB didesak ambil tindakan ini maksudnya tindakan seperti apa Kang Adi? ya ini berdasarkan piagam pasal 9 piagam Jakarta dimana Dewan Keamanan PBB bisa melakukan langkah-langkah untuk mengambil tindakan tegas bagaimana menghentikan perang di Gaza atau Palestina bagaimana menghentikan agresi Israel di Palestina atau di Gaza ini dimungkinkan karena ada artikel 99 namun demikian problemnya ini kan ada sejumlah negara yang memiliki hak veto sama-sama sebagai anggota Dewan Keamanan dan ini bersekutu dengan Israel seperti Amerika Inggris Perancis jadi kendalanya seperti itu tapi saya kira mesti ada upaya karena berbagai anggota Dewan Keamanan PBB seperti Uni Emirat Arab ini mengusulkan resolusi terus harus betul-betul ditegakkan karena memang dasar hukumnya ada pasal 99 piagam PBB jadi kencatan senjata itu bisa dilakukan berdasarkan piagam tersebut ini memang perlu upaya perlu pendekatan tidak hanya menekan Israel tapi juga menekan negara-negara yang bersekutu dengan Israel terkait dengan agresi Israel di Gaza baik kita harap PBB juga memperhatikan seruan dari masyarakat internasional supaya kemudian agresi itu bisa segera berhenti kita tinggalkan itu berita itu kita ke editorial Pemirsa dan Kang Ade pada pagi ini diberi judul Stop Begal Demokrasi ini saya mencari-cari tahu kok bisa keluar usulan di dalam rancangan undang-undang daerah khususus Jakarta bahwa gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih oleh masyarakat tapi ditunjuk langsung oleh presiden itu tidak ketemu saya tanya ke beberapa anggota DPR mereka bilang saya juga baru lihat katanya nah ini bagaimana nih Kang Ade kok bisa ada yang nyelundup begitu dan ini bikin heboh lalu semuanya seakan-akan merasa wah itu kita tidak tahu semua bagaimana Kang Ade ya adanya rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini merupakan amanat ya amanat ketika adanya undang-undang IKN Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan dimana ketika terjadi perubahan Jakarta yang semula adalah daerah ibu kota ini dari ibu kota negara menjadi ibu kota menjadi daerah khusus dan ini memerlukan sebuah sebuah payung hukum namun demikian ini ketika perancangan undang-undang ini kemudian disahkan masyarakat kemudian juga para pihak juga terkaget-kaget kok ada sebuah klausul di pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur berdasarkan masukan masukan DPRD masukan atau memperhatikan saran dari DPRD nah ini tentu saja melukai rasa keadilan hak berdemokrasi warga Jakarta sebanyak 18 juta orang ini tentu saja harus kita tolak karena amanat reformasi jelas terlebih lagi di pasal 18 undang-undang serpati bahwa pemerintahan daerah itu dilakukan pemilihan secara langsung jadi secara kalau kita dari undang-undang serpati juga ini betul-betul terjadi pelanggaran yang paling penting adalah bahwa pemilih ini kan bagian dari amanat reformasi sebagaimana pernyataan dari ketubung partai nasdem Pak Surya Polo yang menyatakan yang menolak pasal 10 di RUU DKJ di sisi yang lain Kang Ade balik DPR mengatakan bahwa penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat ini menarik nih kalau masyarakat mengatakan tidak mau wakilnya masyarakat wakil rakyat mengatakan itu tidak masalah ujung-ujungnya seperti apa kita akan bahas itu Kang Ade misalnya lah editorial media ini hari ini Jumat 8 Desember 2023 stop begal demokrasi di tengah proses kampanye pemilih 2024 yang kian menghangat DPR RI melalui rapat paripurna mengegolkan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR yang membuat banyak pihak tersengat rancangan belate ini dibuat sebagai konsekuensi bakal diimplementasikannya undang-undang ibu kota negara terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara namun draft rancangan undang-undang DKJ yang bakal dibahas ini menuai polemik karena di salah satu pasalnya hendak menghilangkan proses demokrasi pasal 10 ayat 2 draft rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk diangkat dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD apabila klausul ini diberlakukan gubernur Jakarta tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi ditunjuk langsung oleh presiden celakanya kendati diprotes keras oleh beragam kalangan badan legislasi DPR sebagai pengusul rancangan undang-undang ini tetap menganggap bahwa penetapan gubernur oleh presiden tidak akan menghilangkan demokrasi dalihnya kata mereka karena proses penunjukkan itu tetap melalui jalur demokrasi yakni melibatkan DPRD dalam menentukan nama-nama calon gubernur wakil ketua badan legislasi DPR Ahmad Baidowi berargumen bahwa makna demokratis dalam penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat Balek DPR juga mengungkapkan alasan lain munculnya ide ini yaitu tingginya biaya pilkada langsung yang harus dianggarkan menurut Baidowi anggaran yang besar untuk pilkada tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat alasan Balek DPR harus merampungkan rancangan undang-undang ini pada 15 Februari 2024 jelas meremehkan nalar publik padahal ide untuk pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini pernah beberapa kali diusulkan para elit politik di negeri ini dan ditolak publik secara luas saat itu ide pemilihan tidak langsung hampir diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang Nomor 22 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota namun atas desakan publik Presiden SBY kemudian membatalkan undang-undang tersebut dengan menerbitkan Perpun Nomor 1 Garis Miring 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota serta Perpun Nomor 2 Garis Miring 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Garis Miring 2014 tentang pemerintahan daerah Klausul penunjukan gubernur oleh Presiden ini jelas tidak ubahnya upaya para elit politik untuk membunuh hak politik warga Jakarta yang saat ini mencapai lebih dari 11 juta jiwa Belum lagi ada kecurigaan bahwa upaya memasukkan pasal ini bisa meningkatkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme di Jakarta dan Indonesia Dengan APBD yang mencapai 81 triliun rupiah bukan tidak mungkin proses penunjukan gubernur oleh Presiden tersebut bisa jadi ajang transaksi antar para elit politik karena itu publik dan kekuatan demokrasi harus menolak masuknya klausul pemilihan gubernur Jakarta oleh Presiden ini Mereka mesti bergandengan tangan dengan partai Nasdem PKS PKB dan sejumlah elit PDIP yang secara tegas menolak praktik sewenang-wenang yang bakal merusak demokrasi Jangan sampai pemberlakuan pasal tersebut sekadar memberi keuntungan singkat kepada pihak-pihak yang tidak peduli pada kepentingan demokrasi yang berpusat dari partisipasi publik Jangan biarkan hak publik dikebiri partisipasi publik dibonsai demi kepentingan sekelompok kecil orang Demokrasi di daerah melalui pilkada pilihan rakyat yang telah terbukti menumbuhkan para pemimpin baru di negeri ini jangan lagi diutak atik demi syahwat politik untuk berkuasa Jangan pula para pemburu rente dan kuasa membegal demokrasi di daerah yang kian mekar atas nama efisiensi anggaran yang dalam jangka panjang justru membunuh partisipasi anak bangsa Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas tidak pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Kang Ande kita mau juga bertanya saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Joe Hermansia Johan Pak Joe Hermansia selamat pagi pagi Pak Beo pagi Pak Beo ya Prof Joe kelihatannya tahun 2023 ini tahun yang luar biasa karena kita terkaget-kaget dengan banyak peristiwa politik termasuk yang terakhir ini ada usulan bahwa di dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta Presiden Presiden akan menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta pertanyaan saya adalah kenapa kemudian usulan ini bisa tiba-tiba muncul ya Prof Joe apakah memang dilihat bahwa pilkada itu berlaku kecuali di Jakarta bagaimana Prof Joe iya jadi tiba-tiba muncul ini karena dianggap Jakarta itu pemda khusus setelah dia tidak jadi lagi ibu kota nah pemda khususnya kan bidangnya perekonomian sama global city tapi itu apa urusannya sama memilih pemimpin jadi malah kan global city perekonomian itu kan warga rakyat yang dibutuhkan untuk menyokongnya nah itu kebelingernya disitu lalu dua step dua step mundur demokrasi kita Leo jadi kita harus memilih langsung kemudian kita kalau satu step mundur ya itu lewat DPRD itu udah mundur sekarang satu step lagi mundur kayak zaman awal kemerdekaan ya ya itu diangkat atau ditunjuk saja oleh presiden ketika belum ada DPRD dulu itu begitu Republik Provinsi Sumatra Provinsi Kalimantan gitu ya jadi itu ditunjuk presiden tapi kita udah punya DPRD udah punya rakyat yang cerdas di DKI udah punya ekonomi yang cukup bagus itu 11,3 juta tuh penduduk DKI masa mau dihilangkan suaranya diganti oleh suara presiden aneh ini kan badan legislasi DPR ya wakil ketuanya Ahmad Baydowi berargumen katanya bahwa penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat bahwa biaya pilkada langsung itu tinggi anggarannya dan menurut Balek Baydowi ini saya kutip lagi dari editorial anggaran besar untuk pilkada lebih baik digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat itu benar atau dibuat benar-benaran itu Prof Joe itu enggak masuk pakem ya enggak masuk standar dalam suatu sistem otonomi daerah yang maju dan sehat nah itu udah totalitarian otoritarian itu jadi otonomi daerahnya kan bagian dari demokrasi ada desentralisasi dibolehkan rakyat di daerah itu menjalankan urusan pemerintahan lewat kepala daerah dipilih dan kepala daerahnya itu rakyat yang milih bukan dengan pengangkatan nah itu standar demokrasi dan sesuai dengan konstitusi pasal 18 atau undang-undang 45 itu kalau daerah otonom dan provinsi Jakarta ini adalah daerah otonom di tingkat provinsi makas pakemnya adalah harus dipilih secara demokratis ya itu langsung kan oleh rakyat nah alasan mahal itu enggak juga Jakarta itu kan APBD-nya paling tinggi di Indonesia 80-an triliun dan dia bisa membiayai mengongkosi ya kedua rakyatnya kerdas dan pada terdidik loh Leo oke tadi di headline news pukul 7 saya membacakan berita ada pernyataan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa pemerintah tetap berprinsip gubernur dan wakil gubernur Jakarta meskipun nanti sudah menjadi berubah statusnya daerah khusus saja itu tetap akan dipilih rakyat ini bisa kita anggap bahwa ini adalah sikap resmi pemerintah pusat ya Prof. Joe ya saya baca itu berarti mendagri sebagai wakil pemerintah wakil presiden yang ngurusin sebuah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu diklaim demokrasi membela demokrasi kalau engkau yang disenai ini yang tanda tanya kenapa kenapa yang balik yang baliknya kakak ini kakak membela demokrasi yang notabene dia dipilih oleh rakyat ada apa saya khawatir ini ada transaksi transaksi ini ada titipan ini kaknya Leo oke kita harapkan bahwa wakil-wakil kita kan yang di DPR itu wakilnya Prof. Joe wakil saya juga ya Prof. itu mendengarkan mandat dari kita yang memberikan kepercayaan kepada mereka betul Prof. Joe? ya syukur lah kan udah ada enam itu fraksi yang sekarang menolak ya hingga tiga tuh Gerindra P3 satu lagi PAN yang belum tuh bahaya tuh belum tuh oke baik kita tunggu saja nanti semoga apa yang diharapkan rakyat benar-benar disuarakan dan diwujudkan oleh wakil rakyat di DPR untuk saat ini terima kasih mantan diri ya selamat malam Leo Prof. Joe terima kasih Prof. Joe selamat pagi ini menarik nih kak Gede yang ngusulin gak ada yang ngaku lalu tadi kita sudah dengar Menteri Dalam Negeri saya anggap itu adalah sikap resmi pemerintah pusat mengatakan tetap dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk meskipun nanti sudah daerah khusus lalu kalau kemudian DPR masih membicarakan ini masih membuka peluang penunjukan langsung oleh presiden DPR ini mewakili siapa jadinya bagaimana saya melihat bahwa penyelundupan hukum ini bagian dari memang drama Korea panjang drama Korea lagi oke jadi kita tahu bahwa drakor itu kita tahu yang mehebohkan itu kan terjadi di MK bagaimana kemudian batas sosial capres kemudian disiasati dengan klausul baru bahwa jika sudah menjabat sebagai kepala daerah itu bisa menjadi calon presiden atau akil presiden meskipun kurang dari 40 tahun umur betul nah ini kan bagian dari drama yang memang diciptakan sedemikian rupa baik desain karena dalam politik itu tidak ada istilah kebetulan yang ada adalah perencanaan baik desain itu saya kira kita harus yakin lah bahwa semua yang terjadi ini bagian dari rangkaian panjang bagaimana hukum ini didedikasikan untuk kelompok tertentu ini saya kira harus kita tolak karena jelas di undang-undang serpat lima di konstitusi di konstitusi kita bahwa kita ini negara hukum kita harus mengejauhkan bahwa negara ini sebagai negara negara kekuasaan kita masih negara hukum kan kita masih negara hukum itu konstitusi dasar kita yang saya kira harus kita harus tegak lurus disana nah oleh karena itu menurut saya pikiran-pikiran yang bagaimana melecehkan nalar publik melecehkan hak berdemokrasi rakyat ini harus kita tolak Alhamdulillah sekarang partai-partai sudah sebagian besar menolak saya kira proses untuk bagaimana penyelesaian undang-undang ini dimana pasal 10 mengamanat di dalam RU ini bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur ini saya kira bisa bisa tereliminasi secara cepat ya karena targetnya tanggal 15 Februari 2024 ini harus selesai undang-undang karena memang kita tahu bahwa sudah ada undang-undang IKN yang menyatakan bahwa ibu kota negara itu di Kalimantan berarti DKI bukan lagi ibu kota negara tapi menjadi daerah khusus oke nah ini saya kira dengan pemahaman yang sama dengan landasan yang sama bahwa kita menjunjung tinggi hak berdemokrasi rakyat 11 juta warga DKI ini saya kira sebetul-betul proses ini prudent ya prudent dan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan rancangan undang-undang saya kira harus ditegakkan apa itu good governance dalam penyusunan undang-undang yang pertama adalah akuntabilitas seperti apa sih kajian akademiknya meskipun ada panjak sebelumnya panitia kerja rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta kita tidak pernah mendengar tuh ada diskusi publik dan kita pun persisnya juga tidak pernah diajak gathering gitu padahal itu bagian dari proses pembuatan peraturan undang-undang iya betul seharusnya kan dibuat apa semacam diskusi publik kampus-kampus dan dimana-mana seharusnya dibuka itu nah inilah menurut saya akuntabilitasnya sangat penting kemudian yang kedua ada transparansi dan partisipasi jadi tiga hal ini menurut saya harus menjadi landasan meskipun kita sekarang sedang sibuk dengan copras-copres dan targetnya harus selesai Februari tapi prinsip dari akuntabilitas transparansi dan partisipasi itu harus tetap sehingga betul-betul apa rancangan undang-undang daerahus Jakarta itu betul-betul akuntabel nantinya gitu pertanyaannya kan sekarang ini balik sudah menyetujui ya menyetujui rancangan undang-undang ini sebagai inisiatif DPR di bagian mana dari tahapan proses pembahasan rancangan undang-undang ini yang kemudian masyarakat atau rakyat kita bisa mendesak wakil kita untuk mengikuti keinginan rakyat ini ya kita berhak ya ketika nanti proses jadi DPR kan prosesnya setelah dari balik di paripurna bahwa ini ada inisiatif DPR kemudian nanti presiden akan memberikan respon terhadap rancangan undang-undang DKJ ini yang telah disusun oleh balik nah dari situ nanti akan ketahuan DIM-nya nah daftar isian masalah yang disampaikan oleh presiden Jokowi nanti akan terlihat siapa yang berkepentingan dengan pasal 10 ayat 2 ini karena begini karena kalau kita lihat dari Mendager di Tito Karnavia beliau akan menolak tidak bisa itu demokrasi kita negara demokrasi tidak ada itu penunjukan gubernur wakil gubernur oleh presiden nah tapi nanti buktikan dong itu harus muncul di DIM kalau tidak ada di DIM daftar isian masalah berarti memang di kalangan pemerintah ini terjadi di sending opinion berbeda pendapat berbeda pendapat jadi kita lihat nanti DIM pemerintah seperti apa apakah betul memang penyelundupan hukum ini diduga oleh kekuatan besar misalnya yang sedang berkuasa kita lihat DIMnya seperti apa nanti dari pemerintah jadi saya kira masih ada waktu meskipun memang rentang waktunya sangat-sangat sempit ya tapi kita berharap politisi kita di DPR di Senayan mencurahkan waktunya untuk menyelesaikan RUU DKJ ini karena bagaimanapun juga jangan sampai terjadi kekosongan di DKI Jakarta Jakarta harus mempunyai payung hukum paskah ditetapkannya Kalimantan Utara sebagai ibu kota negara di sana rahasia umum apakah itu bisa benar-benar steril bahwa sikap mereka akan sama sampai akhir kita bahas di bagian berikut pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita sekarang sebelum kita berdiskusi lagi ya kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di bagian siap-api kepulauan Riau Riau maksud kami Anda Pak Sugeng Pak Sugeng selamat pagi halo Pak Sugeng Pak Sugeng di bagian siap-api Riau selamat pagi Pak selamat pagi selamat pagi Pak Sugeng silahkan Pak langsung Pak pendapat Anda Pak ya ini stok begal demokrasi sebetulnya ini bukan di begal lagi ini sudah kita mewakili DPR rakyat mewakili DPR mewakili yang mana kami mengharapkan lah DPR betul-betul harus berjalan dengan relnya sesuai dengan kemuwan masyarakat ini kalau nantinya ini demokrasi ini sudah diporak perandakan politik ini tidak ujuk-ujuk langsung mendadak begitu ini sudah ada suatu perencanaan sangat besar nanti berikutnya apa lagi ini sudah betul-betul sudah dikebiri betul-betul demokrasi Indonesia rakyatnya ini sudah ditutup sudah dibungkam rakyat ini sudah bingung mau kemana ini kalau semuanya DPR ataupun elit politik yang mengendaki pikirannya sendiri tidak mengendaki pikiran rakyat saya sangat sedih mohonlah pada elit politik ataupun DPR disana itu mendengarkanlah buka telinga lebar-lebar dijenihkan hati apa yang dikendaki rakyat kalau nantinya ini presiden gubernur ditunjuk presiden ini akan malah petakah jadinya percaya sama saya akan malah petakah kendak rakyat rakyat bukan demikian tidak memilih seseorang ditunjuk seseorang tapi rakyat semuanya bertanggung jawab inilah pemimpin kita baik baik terima kasih terima kasih Pak Sugeng di bagian siap-siap untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Sugeng ada Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi selamat pagi Mas Ade selamat pagi Pak Ondo silahkan Pak pendapat Anda saya setuju dengan judul ini Stop Begal Demokrasi kalau perlu ditambah Stop Begal Demokrasi oleh Oligarki ini drama apa lagi nih ini derajal nih drama 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 yang dilakukan itu untuk Begal suara pemilih penduduk Jakarta yang kurang lebih 11 juta itu di Begal oleh DPR atau DPR dan diserahkan kepada Presiden nah ini bukan demokrasi tapi demokrasi ini titipan siapa atau ada barter apa siapa yang nitip saya gak yakin ini hujuk-hjuk begitu saja bila alasan anggaran Bu Will saya yakin bahwa Pilpres itu sangat besar enggak hanya sudah saja sekalian Pilpres dipilih oleh MPR kembali seperti yang namakan kita gak ingin begitu ini tidak ada kaitannya dengan Global City apa keterkaitannya dengan pembindahan Ibu Kota KN Ibu Pilgupnya yang kalau jadi Pilgup yang dihapus gimana di KN kita harus hati-hati bahwa rencana untuk Pilkada itu dimajukan September nah ini ada hubungannya gak dengan itu supaya Presiden yang menentukan siapa yang menjadi gubernur wakil gubernur di DKI atau di IKN hati-hati nanti bisa-bisa yang jadi gubernur wakil gubernur di DKJ ini anak mantu atau paman malah jadi juga kita belajar dari cerita Batam di Batam itu waktu itu masalah pertanahan perijian itu banyak permasalah waktu itu kebetulan saya dari Seknek ke sana itu banyak permasalahan udahlah jangan begal pilih rakyat DKJ biarkan aja berjalan seperti kemarin-kemarin terima kasih terima kasih Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ondo ada pemirsa Metro TV di Bali ada Ibu Ipung Ibu Ipung selamat pagi pagi Bang Leo pagi Bang Ade kalau bisa jangan jadi pembegal ya Bang jangan bilang jangan jadi pembegal pembegal itu sudah hancur di negeri ini saya jadi berpikir begini Bang katanya kita ini negara demokrasi katanya kita negara hukum katanya kita sudah menjalani reformasi 25 tahun ada revolusi mental apakah ini yang dimaksud revolusi mental ya Bang apakah ini ada kaitannya dengan dimajukannya pilkada di bulan September yang harusnya di November karena kalau November sang penguasa sudah gak sudah gak jadi presiden lagi ataukah ada kaitannya dengan pilkada yang juga ada bagian dari anak mahkota yang tampil dan juga di pilih kres nah kalau memang jadi kajian ini kita pemilihan ditunjuk gubernur dan wakilnya oleh presiden jangan-jangan dunia seluruh Indonesia akan ditunjuk apalagi jika alasan pembenarnya pilkada itu membutuhkan biaya yang besar nah kalau gitu yang besar ada demokrasi sudah dipemilu pilih aja semuanya kan atau negara ini jangan punya nenek moyangnya ya Bang makasih Bang mas pagi selamat pagi terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Anda terima kasih kelihatannya Ibu Ipung sudah gemas memang negara nenek moyang Anda ini kalau kita melihat tiga pemirsa kita nih Kang Ade mereka bisa melihat dengan jelas tapi juga ada bahaya kalau saya bilang bahaya karena akhirnya ada dugaan-dugaan bahwa oh ini adalah tindakan praktis untuk memasukkan pihak-pihak tertentu supaya langsung menjadi gubernur Jakarta dan pihak-pihak tertentu ini adalah pihak-pihak yang dekat dengan yang sedang berkuasa nah ini kan bahaya kalau pemikiran ini terus muncul bagaimana Kang Ade ya ini saya kira dugaan dari tiga pemirsa kita tadi Pak Sugun dari Riau Pak Ondo Bekasi dan Pak Ibu Ipung dari Bali ini beliau-beliau ini melihat dan juga saya kira semua pemirsa melihat bahwa ada ruang gelap memang ada ruang gelap dimana proses di DPR sebelumnya ini menuju ke Paripurna di Balik ini terjadi ketidaktransparan ketidaktransparan prosesnya sehingga kemudian tiba-tiba muncul pasal 10 ayat 2 bahwa Presiden bisa menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur nah saya kira ini harus segera diberikan penyikapan setelah nanti pemerintah menyampaikan depresian masalah ke DPR jadi itu harus terang-benerang karena kita juga ingin fokus bagaimana Pilpres ini minggu depan sudah ada debat Capres dan dan Cawapres saya kira proses di DPR dan juga pemerintah harus segera Presiden harus menyampaikan surpresnya surat Presiden dilengkapi dengan daftar isian masalah bagaimana pemerintah menyikapi RUU daerah khusus Jakarta yang sudah diperipurnakan menjadi hak inisiatif DPR nah kita berharap prosesnya akuntabel disitu dan bagaimana yang paling penting adalah hak demokrasi 11 juta warga DKI ini tidak terkesampingkan nah kita berharap bahwa demokrasi kita semakin matang pilkada ataupun pemilu ini kan bagian dari proses yang harus kita lalui sebagai pola sirkulasi kekuasaan yang lebih demokratis jadi jangan sampai terjadi pembegalan jadi begal ini kan kalau kita lihat memang pemaksaan secara kekerasan tapi ini juga saya kira dalam politik juga ada pembegalan dimana proses kemudian secara normal sesuai dengan ketentu tapi kemudian dipotong diam-diam ini kan juga sama pembegalan jadi saya kira kalau memang ini terjadi kemudian sampai lolos ini merupakan sebuah kemunduran besar ya apalagi Jakarta meskipun bukan bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota daerah khusus perekonomian tetap menurut saya sih tetap menjadi apa epicentrum ya strategis lah strategis betul 81 triliun uang gak sedikit loh apalagi menjadi pusat perekonomian global jadi memang luar biasa maka ini tuh dari Jakarta harus betul-betul tetap menjadi epicentrum tumbuh suburnya demokrasi secara sehat jadi saya kira itu harus harus kita tegakkan hal itu apalagi pernah ada yang mengatakan nih Kang Ade sumber yang sangat resmi sangat valid maksud saya bahwa untuk Pilpres itu tahun 2019 itu butuh sekitar 6 triliun katanya untuk menang lalu 81 triliun APBD Jakarta kan sangat menggiurkan begitu ya untuk kemudian apapun lah bisa dipakai tapi pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan tadi saya sebelum jeda Kang Ade Indonesia ini negara ajaib kan bagaimana keputusan MK itu kan juga ajaib terjadi juga di Republik ini yang katanya negara hukum makanya saya berkali-kali tanya ke Kang Ade kita masih negara hukum bukan masih hukum tapi hukumnya bisa bengkok-bengkok begitu nah pertanyaannya begini kalau kemudian fraksi-fraksi yang sudah mengatakan menolak lalu pernyataan resmi pemerintah yang nanti keluar dari surprise itu ternyata bukan menolak tapi akhirnya menerima terutama tadi pasal 10 ayat 2 rancangan undang-undang ini apa artinya kepada Republik ini apakah kemudian benar-benar itu artinya bahwa demokrasi sudah mati di negara ini atau seperti kata Pak Wondo tadi bukan demokrasi yang ada tapi demokrezi kegilaan yang mengatakan seakan-akan demokrasi seakan-akan aman ternyata semuanya diselewengkan apa itu artinya seperti itu Kang Ade? ya betul saya kira itu pengkhianatan terhadap semangat reformasi dimana pemilu ataupun pilkada bagian dari sistem demokrasi yang harus kita tegakkan jadi saya kira kita harus mendorong bagaimana munculnya kekuatan publik kekuatan rakyat wabila khusus kekuatan warga Jakarta yang menolak penunjukan gubernur dan wakil gubernur jadi saya kira masih ada upaya ketika misalnya secara politik katakan partai-partai draw atau bagaimana saya kira masih ada kekuatan kita kekuatan rakyat Jakarta yang memang memiliki hak pilih 11 juta ini kan angka yang sangat besar jadi saya kira kalau rakyat Jakarta bergerak ini juga tidak akan lolos saya yakin itu baik kita harapkan nurani dari wakil rakyat kita masih ada karena tadi Pak Sugeng mengatakan sekarang sudah terbalik keadaannya bukan wakil rakyat yang menyuarakan kita tapi kita yang menyuarakan atau mendesak DPR tapi kita harus tidak dahulu Kang Ade dan Nusa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade ada Gio mengatakan Fox Populi Fox DI katanya katanya ya suara rakyat suara Tuhan katanya karena saya sering melihat sekarang belakangan di Indonesia kelihatannya kita wilayah yang terasing dari ada Gio itu tapi kembali lagi apakah kemudian kita bisa melihat bahwa untuk kali ini suara rakyat masih benar-benar didengarkan oleh wakil kita yang kita pilih untuk mewakili kepentingan kita bukan kepentingan partai bukan kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan pihak-pihak yang sampai sekarang tidak ketahuan siapa yang mengusulkan usulan penunjukan langsung ini bagaimana Kang Ade? saya kira justru momentum pemilu ini adalah momentum rakyat menunjukkan taringnya ya jadi tinggal kita lihat politisi-politisi yang sekarang mencalonkan lagi itu tinggal dikroposin di dapilnya jangan usah pilih di dapilnya masing-masing jadi ini saya kira rakyat harus betul-betul menunjukkan taringnya ya nah yang paling penting adalah bahwa kita berharap proses demokrasi proses politik di negeri ini harus berjalan normal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak boleh tidak boleh lagi ada drama-drama yang menyesatkan drama ini kan kita mulai dari MK kemudian sekarang masuk ke RU daerah khusus Jakarta dan kemudian tadi yang seperti Ibu Ipung sampaikan pemajuan pilkada pada bulan September dari November ini juga bagian dari by design bagian dari drama panjang dimana ada kelompok tertentu yang memang menginginkan bagaimana kekuasaan itu jatuh kepelukannya gitu dengan dukungan demokrasi yang prosedural sementara kita berharap bahwa demokrasi ini berkualitas demokrasi yang memang bisa membangun kesadaran publik gitu seperti itu kembali lagi akhirnya kan kita berharap kepada rakyat tapi pertanyaannya kembali lagi Kang Ade apakah rakyat kebanyakan itu memahami masalah ini memahami bahwa sebentar lagi bisa jadi kalau salah pilih demokrasinya hilang di Indonesia ini kita menjadi negara yang seakan-akan demokrasi tapi sebetulnya menjadi negara otoriter apakah rakyat kebanyakan masih sadar karena kan kita masalahnya one man one vote nih yang sadar hanya katakanlah let's say 10 juta lalu 100 juta lebih tidak sadar dan dipilih juga dan tidak sadar juga bahwa gubernur Jakarta itu akan dipilih ditunjuk langsung oleh presiden kan akhirnya kejadian juga nih bagaimana kalau saya lihat dari sejumlah survei sejumlah survei mengatakan tentang misalnya tentang bahaya demokrasi apakah anda tahu tentang politik dinasti yang ada sekarang kan ada pergerakan sebagian besar kemudian terjadi peningkatan rakyat tahu bagaimana dengan adanya politik dinasti rakyat juga menyatakan mengkhawatirkan artinya bahwa di tingkat masyarakat juga terjadi terjadi pemahaman pemahaman baru pemahaman bagaimana berdemokrasi secara sehat jadi saya masih optimistis bahwa semakin kemarin rakyat semakin cerdas kok mana yang memang capres atau pencawa pres ataupun juga politisi kita yang hanya bermain gimmick tanpa gagasan misalnya seperti itu rakyat sudah cerdas dan rakyat tidak lagi bisa dibohongi dengan sembako dengan susu UHT dan sebagainya jadi saya kira ini momentum bagaimana rakyat betul-betul menunjukkan taringnya jadi proses pemilu inilah yang bagaimana rakyat menaikkan posisi tawarnya dihadapan para elit politik seperti itu orang-orang yang berusaha untuk memaksakan kehendaknya membegal demokrasi ini apakah kita masih bisa harapkan akan sadar begitu Kang Ade atau memang ya sudah selesai kesadaran mereka itu ya elit politik yang mengaklukan rakyat saya kira hukumannya ada pada 14 Februari besok nah inilah saya kira rakyat bagaimana harus menunjukkan apa namanya kedewasaannya menunjukkan bagaimana sense of crisis-nya bahwa demokrasi harus diselamatkan di bumi Indonesia baik semoga kita sama-sama mewujudkan itu dan kita harap 11 juta orang Jakarta juga menyuarakan suaranya Kang Ade Alawi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Kang pagi Leo pemisah demokrasi di daerah melalui pilkada pilihan rakyat yang telah terbukti menumbuhkan para pemimpin baru di negeri ini jangan lagi diutak-atik demi syahwat politik untuk berkuasa jangan pula para pemburu rente dan kuasa membegal demokrasi di daerah yang semakin mekar atas nama efisiensi anggaran yang dalam jangka panjang justru membunuh partisipasi anak bangsa Anda dan saya saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi